Intro Nikita Mirzani tantang Parhat Abbas duel karena sering nyinyir dirinya Persteruan semakin mengembang Setelah sebelumnya Nikita Mirzani melabrak Pengacara senior Elsa Sarif Artis peran Nikita Mirzani tersebut Kembali membuat ulah Dengan menantang pengacara Parhat Abbas Hal ini dikarenakan Karena Parhat turut memberikan sindiran Pada Nikita Mirzani melalui Instagram miliknya Padahal Parhat Abbas Tak terlibat di persetiruan Nikita dan Elsa Sarif Melalui akun Instagram pribadinya Parhat melemparkan sindiran terhadap Nikita Dan Hotman Paris terkait peristiwa Pelabrakan terhadap Elsa Sarif tersebut Sindiran Parhat terhadap Nikita Bak Gayung bersambut Mantan istri di pola tip tersebut Ikut memberikan komentar dalam postingannya Parhat menyindir Nikita dengan menyebutnya Sebagai tersangka Parhat menyarankan agar artis yang menjadi TSK tak perlu lagi diundang ke stasiun televisi Hal ini lantaran menurut Parhat agar tak menjadi Tragedi penghinaan terhadap manusia Selain menyindir Nikita Parhat juga melontarkan sindiran terhadap Hotman Paris Hutapea Parhat menyindir Hotman sebagai pembawa acara Untuk mempertanggungjawabkan secara pidana dan perdata Terkait peristiwa amukan Nikita terhadap Elsa Sarif Kalau hidup menggunakan harta dan selalu merasa sukses Semua orang dikecilkannya merasa besar Merasa lebih dan merasa banyak yang fan Bolehkah begitu? Membaca sindiran Parhat Nikita Mirzani Tak tinggal diam Nikita memberikan komentar pada postingan di akun Instagram pengacara Kondang yang selalu membuat sensasi tersebut Nikita langsung mengajak Parhat Abbas untuk bertemu dan ribut secara langsung Bahkan Nikita berniat untuk duel di ring tinggi dengan Parhat Daripada sibuk bikin instastory dan caption-caption di feed Mendingan kita ketemuan terus ribut yuk Bertele-tele lah kau Etisian coba bikin ring tinggi terus jualin tiketnya deh Tulis Nikita Mirzani Itulah guys terkait perseteruan Antara Nikita Mirzani dengan Elsa Sarif Yang dikompori oleh Parhat Abbas Sehingga Nikita mengajak bertinju pada Parhat Abbas Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya yang masih belum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton